Umat muslim di seluruh dunia saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Selain menahan lapar dan dahaga, puasa juga dilakukan untuk menahan segala hawa dan nafsu termasuk amarah. Namun bagaimana jika kita tidak bisa menahan amarah ketika sedang berpuasa dan berujung pada pertengkaran? Apakah marah hingga bertengkar dapat membatalkan puasa? Ketua Bidang Kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Asrorun Niam Soleh menjelaskan bahwa marah dan bertengkar tidak membatalkan puasa. Asrorun mengatakan sejatinya puasa adalah untuk melatih kesabaran dan mengendalikan diri dari nafsu amarah. Asrorun juga menjelaskan berkata kotor saat puasa pun tidak akan membatalkan puasa. Guru Besar Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Syamsul Bakri, menyatakan bahwa marah dan bertengkar tidak membatalkan puasa. Ia mengatakan memang puasa juga dilakukan untuk menahan hawa dan nafsu, tetapi nafsu amarah yang muncul tidak membatalkan puasa. Menurut Syamsul, di dalam fikih tidak ada penjelasan marah dan bertengkar dapat membatalkan puasa. Dengan begitu, saat nafsu amarah muncul selama menjalankan ibadah puasa, puasa tetap sah namun menghilangkan pahala dari puasa tersebut. Terima kasih telah menonton!